Woy, mungkin kalian menganggap bro ya, kalau si Dirt ini adalah blok yang gak terlalu berguna jika berada di Minecraft, the line of memperluas lahan kalian atau memperluas daerah kalian. Tetapi, bagaimana jika Dirt tadi bisa memberikan item OP cuy? Jadi disini gue bakal melakukan 100 hari Minecraft, tetapi disini Dirt sangatlah OP cuy. Hmm, kira-kira bakal bagaimana ya? Apakah bakal chaos? Jadi langsung aja kita ke videonya cuy. Pada hari pertama, gue pun spawn di suatu suam biome, dan disini pun gue mencoba apakah benar Dirt atau Glass Block ini bisa memberi kita item OP. Dan ternyata benar cuy, dan setelah itu gue memutuskan untuk mau skip timeline sampai gue mendapatkan item-item OP lainnya dari Dirt ini. Setelah mengumpulkan beberapa barang, disini pun gue mengkill beberapa domba untuk membuat bed agar gue bisa tidur coy. Setelah itu juga, gue pun mengumpulkan beberapa kayu untuk membuat persiapan membuat rumah coy. Dan tanpa gue sadari, ternyata hari pertama gue telah terlewati dan lu bisa lihat gue mendapatkan beberapa item armor kece. Pada hari selanjutnya, disini gue memutuskan untuk mencari beberapa block-block atau mencari bahan-bahan untuk membuat rumah dari netherite coy. Lalu setelah itu, gue pun menemukan suatu spot atau tempat yang bagus untuk rumah atau base pertama kita. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 Airi tempat farming gua Menggunakan bucket sebelumnya cuy Dan setelah gua airi Gua langsung saja membajak tempat farm gua Akhirnya selesai juga gua bajak tempat farming gua Dan ternyata hari sudah mulai gelap Dan langsung aja kita tidur dan melanjutkan di hari selanjutnya Pada hari berikutnya disini gua membuat suatu beacon yang sangat besar Karena gua disini ingin mendapatkan efeknya yang akan berguna untuk tempat gua cuy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya beaconnya jadi dan disini gua mendapatkan achievement beacon nether Dan ya kita langsung saja lanjut di hari keberikutnya karena sudah malam Pada hari berikutnya disini gua mencari obsidian Karena gua ingin membuat portal nether cuy Dan wuuuh sepertinya kita menemukan ruin portal nih Oke langsung aja kita ambil obsidian yang ada di ruin portal itu Setelah selesai disini pun gua langsung saja balik ke rumah gua Kita pun sampai di rumah gua Lalu setelah itu langsung saja kita membuild nether portalnya Dan akhirnya nether portal kita selesai cuy Dan disini gua membuat jalan untuk menuju ke nether portal gua dengan menggunakan shovel ini Dan pada hari berikutnya gua pun menjelajahi nether portal ini Dan berusaha mencari beberapa item seperti quartz yang sangat gua perlukan untuk machine Yaitu namanya farm otomatis sugarcane Dan akhirnya gua pun pulang ke rumah dengan mendapatkan beberapa item yang telah gua dapatkan dari nether sebelumnya cuy Pada hari berikutnya disini gua memutuskan untuk membuat tempat landing untuk membuat sugarcane farm cuy Dan tanpa gua sadari ternyata hari ini telah berakhir coy Pada hari berikutnya gua gak sadar bro kalo beberapa item gua ternyata kurang untuk membuat sugarcane farm Jadi disini gua memutuskan untuk mencari beberapa item yang gua butuhkan untuk membuat sugarcane farm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah gua mengumpulkan resource langsung saja disini gua membuat peralatan yang gua perlukan Dan disini gua gak sadar kalo ternyata cobblestone gua tuh abis Dan yap setelah gua mining beberapa cobblestone dan akhirnya gua mendapatkan beberapa yang gua perlukan Setelah gua mendapatkan beberapa peralatan yang gua perlukan langsung saja disini gua buat sugarcane farmnya cuy Terima kasih telah menonton! 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 item-item yang gue butuhkan dan akhirnya gue sampai juga di rumah gue dan langsung aja gue tidur dan ya, langsung aja kita ke hari keberikutnya pada hari berikutnya, disini gue mau masak iron-iron yang telah gue dapatkan lalu setelah itu, gue membuat hopper untuk cobblestone generator gue setelah gue mendapatkan barang-barang tadi gue pun melanjutkan build cobblestone generator gue dan akhirnya, jadi juga cuy setelah gue membuat cobblestone generator tadi gue pun memutuskan untuk mencari beberapa sand dan gravel untuk membuat konkret karena gue ingin membuat patung kodok, coy pada day ketiga dua pada saat malam hari, akhirnya kita telah selesai mengumpulkan resource-resource-nya, dan disini gue langsung saja tidur, lalu pada hari selanjutnya, disini gue memutuskan untuk membuat suatu barang bernama concrete powder yang dimana concrete powder ini bakal gue jadiin concrete block yang dimana akan menjadi bahan untuk kita membuat yang namanya itu patung kodok, coy dan disini gue langsung saja AFK untuk mendapatkan yang namanya itu concrete block dengan cara mudah, coy akhirnya setelah lama sekali gue AFK untuk mendapatkan concrete block ini gue pun telah mendapatkan lumayan banyak concrete block ini dan langsung saja kita tidur untuk melanjutkan ke hari berikutnya pada hari berikutnya gue pun membuat tempat untuk membuat patung kodok tersebut, coy dan akhirnya patung kodoknya jadi juga, coy oh iya, selain kita membuild patung kodok gue pun juga membuild beberapa beacon agar gue disini tetap mendapatkan beberapa efek yang gue butuhkan seperti jambus dan juga speed, coy dan total yang gue build beacon-nya ada 2 pada hari berikutnya disini gue membuat sears untuk mendapatkan lift agar gue bisa membuat hiasan di dekat jalan gue di rumah gue, coy setelah gue mendapatkan lift-lift yang gue butuhkan gue pun tidur agar menghindari monster-monster hostel yang ada di luar sana, coy pada hari berikutnya disini gue membuat hiasan menggunakan cobblestone dan lift dari yang gue buat kemarin dan tanpa gue sadari juga ternyata cobblestone gue habis dan disini gue memutuskan untuk AFK untuk mendapatkan cobblestone-cobblestone yang sangat banyak, coy setelah gue mendapatkan cobblestone yang cukup disini gue langsung melanjutkan proses pembuatan hiasan jalan gue, coy tanpa gue sadari ternyata iron gue untuk membuat penerangan jalan berupa lantern itu habis, bro dan disini gue pun mencoba mencari resource-resource seperti iron lagi dan lagi dan akhirnya disini gue telah mendapatkan iron yang gue butuhkan dan it's time to come back to home dan setelah gue sampai di rumah gue pun ingin membakar iron gue tetapi ternyata di furnes gue tuh ada iron wow ya sudahlah lalu setelah itu gue pun melanjutkan membuat penerangan jalan di rumah gue, coy dan foilah akhirnya jadi juga pada hari ini karena gue kekurangan resource gue pun mencari beberapa resource lagi untuk membuat enchanting room, coy setelah perjalanan yang sangat panjang disini gue telah mendapatkan resource-resource yang gue butuhkan dan akhirnya bisa membuat beberapa bookshelf setelah gue membuat bookshelf gue pun mengumpulkan beberapa kayu untuk membuat enchanting room tersebut setelah perjalanan yang sangat panjang dan setelah perjalanan yang sangat panjang oke oke kayu telah kita dapatkan dan saat kita mulai meng-build, coy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan foilah, coy gila, re keren kali, wak pada hari ke-46 gue pun membuat cobblestone wall untuk menjadi bahan gue membuat kandang hewan, coy setelah itu gue pun menyiapkan tempat-tempat gue untuk membuat kandang-kandang hewan yang gue butuhkan sub indo by broth3rmax terima kasih dan akhirnya jadi juga, coy tapi disini ya karena gue ngancerin beberapa dirt jadi rada berantakan ya bro akhirnya drop-dropannya telah kita selesaikan atau kita hilangkan, coy oke langsung saja kita tidur untuk melanjutkan ke hari berikutnya keesokan harinya gue pun langsung mencari beberapa hewan yang gue butuhkan seperti sapi dan juga domba yang seharusnya ada di dekat sini, coy oke oke, akhirnya kita berhasil membawa mereka ke kandang tapi disini gue harus misahin domba dan sapinya dengan menggunakan lid jadi gue akan crafting lid tersebut oke akhirnya setelah sangat lama dan akhirnya gue telah gue pisahkan mereka berdua ini spesiesnya, coy dan langsung aja kita tidur untuk melanjutkan ke hari berikutnya again keesokan harinya gue pun disini memutuskan untuk AFK untuk mendapatkan cobblestone karena cobblestone ini akan sangat berguna untuk kita ke depannya, coy oke dan ini dia hasil kita AFK selama 2 hari di Minecraft wuh sangat banyak banget, ya lalu setelah itu gue pun memutuskan untuk tidur agar terhindar dari monster-monster jelek itu, coy pada keesokan harinya disini gue mengambil beberapa cobblestone yang ada di c sebelumnya untuk membuat suatu struktur yang namanya itu patung moai atau emot batu ini, coy selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya patung moainya jadi juga, coy dan itu dia tadi video gue di Minecraft half hardcore tapi dirt jadi siri OP selama 100 hari dan ini baru part 1 kita bakal lanjut di part 2 di next episode, coy dan sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati